Usaha warga Palestina yang ingin kembali ke jalur Gaza Utara terasa sia-sia. Lantaran tetap dieksekusi tentara IDF walaupun sudah mengibarkan bendera putih. Dikutip darah Tribun News pada 29 Maret, kabar itu menurut laporan Al-Jazeera lewat video yang diunggahnya pada 28 Maret 2024. Dalam rekaman video menunjukkan dua pemuda Palestina yang mengambil jalan Al-Rashid di bagian barat Gaza. Namun tentara Israel yang ditempatkan di dekat bundaran Naplus justru mengeksekusi mereka walaupun sudah mengibarkan bendera putih. Hamas pun merespons dengan mendesak pengadilan kriminal internasional untuk mengambil tindakan segera untuk menghentikan perang genusida yang brutal terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Hamas juga menyoroti aksi tidak manusiawi tentara Israel yang mengubur dua warga Palestina yang dieksekusi itu dengan menguburnya memakai bulldozer. Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih Terima kasih.